Loncar GTKP, siap, 86 Malam ini, kami tim Jaguar kembali melancarkan kitle patroli untuk mengadisipasi hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan jalanan Di saat kami melintasi Taman Merdeka dari kejauhan kami melihat ada beberapa anak yang nongkrong yang menurut kami terlihat seperti menutupi jalan tersebut Terus yang minum siapa ya? Coba jujur aja ngomongnya Setelah kami menanyakan maksud dan tujuan dari penutupi jalan tersebut ada salah satu dari mereka dalam kondisi mabuk dan minum-minuman keras Minum sama siapa lagi? Tahu tadi tempat sebar kemana? Gak tau om Yang nongkrongnya disini kan gawat kami Iya Kamu cuma kamu doang yang kami lewat Iya om Mas siapa lagi kamu minum sama Jin? Sama temen om, tadi sama om juga Tadi om, om minum apa? Gak apa sih om, om Sini kamu berdua sini Ada ributan berdua Tahan Sini, sini Gak apa? Gak tadi kamu minum sama siapa? Gak apa temen om Tadi kamu bilang om, om kamu yang mana? Hah? Dia baru dateng Gak? Minum gak tadi ya tadi? Gak tau om Tahu kamu tadi-tahu Nyebut Gak jujur aja ngomong Tadi rame om Eh Tiga lewatin di Bangun doang ya Tadi rame Gak usah takut, jujur aja Allah Rasulullah saya Gak usah sebut tuh, gak usah Tadi si minum ini om Tadi si minum ini Ini apa yang gak tau dah Yang mana kamu gak tau? Ini gak tau Itu rasanya apa? Gak tau Ya kamu minum apa? Saya tadi belum minum Nih Apa itu? Ciu Ciu Terus? Udah Yang beli kamu? Bukan Terus yang taruh tadi plastik ke got siapa? Ini saya Ini tadi Nih Nah Kenapa taruh di got? Gak tau Gak tau Ada polisi kan Dan menurut pengakuannya Bahwa dia akan membuang Sisa minuman tersebut Karena melihat Kedatangan kami dari Kepolisian Kenapa terrigor? Ya karena saya tau om Ini minuman ini Minuman terlarang Saya juga tadi diajak sama temen Saya tadi dari Jabon om Nukernya Dari Jabon terus kesini Temen temen Kamu tinggal berempat Bertiga disini kok Dari jauh Kediatan dari jauh Temennya gak tau Hukuman terlalu Tadi lah apa sebenernya om Ada 6-5 orang Coba-coba saya tinggal sendiri Kan disini saya gak tau Yang kami khawatirkan Jika pemuda sebut Sering melakukan minuman-minuman keras Tentunya Bisa Membuat pemuda sebut Untuk melakukan tindakan-tindakan Yang di luar Akal sehat Udah dimana tadi? Saya kurang tau om Bukan saya yang Yang bawa siapa? Saya juga belum tau namanya Soalnya baru datang juga dia Katanya ini mau gak? Kamu masak kamu Dikasih minuman gak kenal Kamu kasih racun Mau kamu? Enggak tau juga om Kenal gak amanya ngasih? Enggak Saya juga katanya Ini minuman nih Ada minuman Kamu gak mau soal Minuman apaan Minuman apaan Hah? Saya tau nih Iya om Terus kenapa tau Kenapa diminum? Tau saya dipaksa Buat si Buat minuman Siapa yang maksa Siapa? Ada orang gak tau Orangnya kabur om Kamu itu terbayangkan Ngomong kepada Nggak nyambung ngomongnya Pemuda ini Sepertinya terlihat Dalam kondisi mabuk Sehingga ketika kami bertanya Antara apa yang kami tanya Dan jawaban dari Pemuda tersebut Tidak sinkron Ataupun tidak nyambung Sama sekali Jujur aja Jawabnya Udah om Saya beli pak Saya minum Saya tau Saya minum itu Wah Kalau Saya gak beli Saya gak bakal nyom Orang Saya beli om Tapi kamu yang minum kan Saya disuruh Ini minum ini Enak katanya Ya boleh Saya coba minum Saya juga gak tau Tuh Gak tau apa Kamu tadi bilang Gak tau Gak tau Kamu minum Gimana sih Gak saya rendah ini om Siu Kalau ini Saya gak tau Apa ini Tidak masuk akal Dalam kondisi mabuk Mengadakan lomba Dan saya kira itu hanya jawaban dari pemuda tersebut Gak bisa Ya bandeng Gimana mau larak Wah gak mungkin Tidak bisa pak Saya kalau ngomong sudah tidak biasa Tapi gak bisa Oh kamu dengerin tuh Jadi pengakuan teman yang tiga orang Pemuda tersebut Memang sering melakukan minum-minum yang keras Dan sudah dinasihati Namun tidak diraukan sama sekali Tidak asing Saya ngeliat wajib kamu Tidak pak Saya gak asing lihat mukanya tadi Iya pak Kemarin Yang hari itu saya kena juga Katanya saya Apa itu teman Terlibat sama yang Hantem itu Yang bos aja Berapa kali Satu pak Yang kemarin tuh Saya lagi mau hitam Saya gak tau Yang ada di teman saya itu Yang disini Saya gak tau Coba-coba saya Kena kesuduk gitu pak Setelah kami perhatikan seksama Benar bahwa Anak tersebut pernah Ketanggap sama kita Khususnya Berurusan dengan sajab Buang nih buang Buang nih buang Kalau kita gak datang Kamu sampai plastiknya Memakan nanti dulu Kami pun Meminta kepada Pemuda tersebut Untuk kembali ke rumahnya Masing-masing Tak lama kemudian Di tempat tersebut Kami menghentikan Yang mengendarai Pesepeda motor Berboncengan Dengan sangat erat sekali Apa tadi Lengket banget duduknya kamu Deket banget duduknya Pacarmu Apaan Teman Teman dudukmu Rapa tuangan Kamu mau kemana Mau ngantrin gue Kemana Mana adiknya Tahu gak pulang Kamu mau cari siapa Gak ada di saya pak Ini perempuan apa lagi Laki Kenapa dicari Berapa hari Kemana adiknya Jika benar Dari pengakuan Perempuan tersebut Seharusnya Mencari adiknya Tentu di siang hari Atau pagi hari Kamu pergi sama dia Saya tanya dia aja Kalau ada apa-apa Sama kamu Di jalan Tentu di teman apa Bisa membimbing kamu Gak tahu Gak yakin Ingat Kamu kan cewek Kamu lagi bohong kan Iya kan Bohong ya Jujur aja Jangan nyari alasan lah Maksudnya kamu cari Cari adik Adik yang mana Kamu cari Maksudnya Ini adikmu Setelah kami mendalami Mendalami Ternyata Alasan untuk mencari adiknya Itu adalah Alasan yang dibuat-buat Dari kapan apa ini Gak tahu Muter siapa Ini muter siapa Gak tahu Ini muter dia nih Gak tahu Ini muter apa Ini mutermu ini Muter siapa Ini saya punya motor Saya punya motor Saya punya motor Dia punya motor Minjemnya dari jam berapa Dari jam Saya nanyanya dari jam berapa Dari jam Dari jam 2an Dari baru datang Pengen Kemana gitu Terus Jadi alasnya Kemana alasannya Ini mau cari makan Dari saya Mungkin pulsa Tadi dia sendirian Berdua Tadi yang mau berdua disini Enggak orang ini berdua Atau disini Berdua Kamu tadi dijemput bilang Iya tadi tadi dijemput dulu Kamu yang bener yang mana Kamu tadi di mana Dijemput apa disini Udah Dijemput sama dia Di mana Di rumah Bener kan Kata bapak ini Emang dijemput Kan dijemput sama dia Bareng Di awalnya kan dijemput sama dia Iya Enggak tadi Pinjem motor bapak tadi Udah berdua apa sendiri Udah berdua Tapi kak kesini emang Gak tahu Pinjem motornya Udah berdua Kamu jemput di mana Kamu jemput di rumah tadi sama dia Orang udah minjem berdua Udah berdua Udah minjemnya Gimana sih Kamu di rumah jemputnya Emang tadi kan saya Saya kan gak mau motor Dijemput sama dia Pake motor apa jemputnya Enggak tahu Tadi dijemput Pake motor apa Enggak tahu Tadi saya kakak tahu Pake motor siapa Pake motor apa Bukan motor siapa Warnanya putih Kalau ngerti ya putih Angsa kali Bebek Bebek kamu gak tahu Angsa bukan Bebek Bebek Kamu nih gak nyambung Yang ngomong Setelah kami melakukan penyelidikan Ternyata Perempuan tersebut Sebelumnya Memang sudah berada Di tempat tersebut Dan meminyam motor Kepada temannya Kamu biasa nari ya Nari enggak Kamu dancer Dancermu kayak gimana Bukan Saya nari Litis Hah Gimana 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 Gak bisa saya nari Kamu tadi bilang nari apa Orang saya bicara Doa Nari saya gak bisa Keunggulan kamu apa Berarti Keunggulan apa Keunggulan kamu Kelebihanmu apa Kelebihan Kebisaanmu apa Kebisaanmu Tiktok 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 Gimana itu Saya gak tahu sih Saya jijik Sama Nah itu Baru saya nyantau Itu saya ngeledi Dirinya sini Jangan sendir-senderan Di motor Nanti motor orang Jatuh malam Diri yang bener Itu namanya Kamu lagi pegang Diri yang bener Ini cewek nih Kamu ajak keluar malam Sampai pagi Kamu yang bawa motor Ya mas Melihat teman perempuan tersebut Kami khawatir Jika terjadi sesuatu Kami berinisiatif Untuk menyuruh Temannya yang lain Guna mengantarkan Perempuan tersebut Untuk kembali ke rumahnya Setelah dari sana Kami dapat informasi Bahwa akan terjadi Jual beli senjata tajam Kami menyuruh Beberapa anggota Untuk berangkat lebih dahulu Guna melakukan Pengintayan Terhadap tempat Dan anak Yang akan menjual Sajam tersebut Dan anggota kami pun Berhasil menangkap Penjual hajab tersebut Tunggu kentung Tunggu kentung Bajam Bajam Tunggu kentung Kok ngapain Eh Kok apa Saya apa Enggak pak Buka seladuh Yang singa Buat tampakan Silat kok nggak ada Pak pake culit Pak pakai bendel Babila pakai tepuk Anggota Lepon nggak Adik-adik Namun silat Bapain bobo Enggak sih Nggak apa Pak Itu saya ada Di rumah Iya Buat tampakan Enggak sih Hei, latihan silat, Pak. Iya. Hei, silat itu nggak pernah pakai gini, nggak rata-rata, pakai bentuk. Tapi silat guluk setiwa itu. Iya kan, kok. Tidak tahu sih punya silat, tapi bawa gini. Namanya pedang-pedang dan lukas itu nggak boleh, untuk telatnya nggak boleh bawa hal seperti ini. Oh, tapi saya ini, itu, Pak. Boleh dikasih, Pak. Iya, tetap banyak. Dukung-dukung, baru. Bersia kamu berapa? Saya, 15. Ini apa, Nek? Tahu bisa tunjukin nggak di mana lagi barang-barang seperti ini? Tahu aja. Bisa mengetahui. Nek, kalau itu, saya yang kurang tau, Pak. Yang kayak gitu, saya nggak... Iya, kamu bisa tunjukin nggak teman-teman yang lain, barang-barang seperti ini, kamu bisa mengetahui. Nek, nggak tahu kalau itu. Ini nggak tahu. Itu sama. Setelah mengetahui kebenaran akan transaksi tersebut, anggota yang lain segera menuju tempat tersebut. Kau ke mana, Pak? Kau baik, Pak. Sila, pakai gini, sila. Nggak itu, saya mah, ini baru-baru punya sih dari Om. Badi Om, terus mau dikemananya? Mau dijual. Mau dijual? Saya nggak, nggak berani, soalnya, Kak. Nggak berani gimana? Nggak berani pun dijual. Ini ngembar di mana? Dik, dikasih sama Om. Di mana Omnya? Udah ke Aceh. Udah ke Aceh? Iya, pas kemarin lebaran. Enggak mungkin Om ngasih ginian. Buat apa Omnya ngasih ginian? Tidak ada gila, Pak. Tidak ada gila. Iya, masa sih lebih-lebih beginian? Tidak ada gila, ya? Hah? Enggak, Pak. Ini kesaksaan semua beli. Ini ada rajahan-rajaan apa bunyinya ini? Duduk. Biasanya nggak ngerti, Pak. Hah? Nggak ngerti. Nomor 2? Anak-mana? Aku tuh, gangster mana, gangster apa? Bukan gangster, Pak. Apa? Saya malah anak majelis, Pak. Oh, anak majelis, saya jual gitu. Gak bener aja kamu. Enggak, cemial lho, Pak. Saya mah, mana nggak berani, Pak, megang-megang gitu aja. Ya, ini nggak dibuang, nggak apa-apa kamu jual. Saya mau dibuang, saya buang kemana, Pak? Belum kali. Ini temen lu banyak yang sergi aja, Pak. Bukan, Pak. Saya nggak kenal gigit-gituan. Enggak kenal gigit-gituan, Pak. Cemain anak majelis, Pak. Ini apa sih, apa ini? Ini cuma udah dulu, Pak. Tahun-tahun apa nih. Tau nggak, Pak? Masih sewek-sewek sampai kekuasa itu. Sampai saya mau dimasukin pesantren, akhirnya saya udah nggak pernah gitu-gituan lagi, Pak. Bener. Saya yang dimasukin pesantren akhirnya. Terus? Dia enggak? Dia enggak. Udah, saya udah nggak pernah main lagi. Malah di rumah terus paling ngaji ruang, Pak. Bener, Pak. Kalau, Pak, Pak, Pak. Dia ngapain pegang-gap kamu? Yang ini, aku tepuk-gap seperti itu. Kamu di sini. Enggak, Pak. Kenapa buat apa jual gitu, Pak? Buangnya ya dibuat itu paling berusaha. Buat apa? Saya nggak bernama aku, Pak. Buat apa? Buat kayak misalkan aku ada keperluan gitu, Pak. Apa keperluannya? Ini di galerimu ada gambar kerja, Pak. Itu udah lama, Pak. Tahun 2016, aku masih ingat. Itu barang di mana? Itu bukan punya saya. Apa yang bisa? Minya ada dulu, Pak. Dulu masih bandel, Pak. Pernah main di Keramat, Pak. Daerah Keramat. Kamu bawa barang-barang malam-malam begitu. Bawa aja malam itu nggak bener, kamu itu nggak? Saya nggak mau dibawa kemana-mana, Pak. Tapi satu lagi mana? Di galerimu banyak, Pak? Enggak, demi Allah, Pak. Bukan punya saya semua itu. Oh, kamu berdua sama rekan kamu. Itu satu lagi mana? Itu udah lama, Pak. Bisa dicek tahun berapa-berapanya itu. Ini barang kamu dapat dari kontraan? Iya. Masih ada lagi? Nggak ada. Saya cuma punya itu doang. Pertama saya tanya, kontraan kamu bisa saya cek? Bisa. Oh, seandainya saya ketemu kamu, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa apa? Oh, dendokkan dadanya. Seandainya kontraan kamu saya cek. Apa? Dan benar bahwa anu tersebut masih mempunyai satu senyata tajam yang disimpan di rumahnya. Dari kolan lain itu, rumah kolan saya, nah ada purnia, binti. Masa dasar, Pak. Iya, Pak. Beberapa anggota menilakan nyuti dari keterangan anak sebut. Masa itu masih mempunyai? Tidak. Dan benar saja, di sana kami menemukan ada satu sajam yang cukup besar dan sajam disimpan di tempatnya. Dan kami pun membawa pemuda tersebut berikut senyata tajam ke posek terdekat guna penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Kami sangat menyayangkan ada anak-anak seusia mereka melakukan transaksi jual beli senjata dan seharusnya anak-anak seusia mereka menggunakan waktunya belajar dengan baik dan menekuni, mengasah kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.